Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Alhamdulillah buat teman-teman semua Sabtu musim ini telah kita lalui Dan kemarin kita sudah melakukan pasca panin pemetikan kopi Dan Alhamdulillah setelah kita lakukan pemangkasan Bahan-bahan tunas-tunas baru yang akan berbunga pun masih banyak Waktu itu kita mulai untuk penyimpanan tunas-tunas baru yang tumbuh itu dimulai dari bulan 9 akhir Dan tiba sampai sekarang ini tunas-tunas tersebut berbunga Oke teman-teman Kali ini kita akan melakukan pemetikan kopi Batang terakhir di kebun Bang Anjarwana Yang semusim ini menjadi ikon di kebun Bang Anjarwana Luar biasa Ada yang menargetkan untuk batang ini 3 kilo Ada yang menargetkan batang ini 6 kilo Kangwana Saya targetkan pada waktu itu 4 kilo Untuk batang kopi ini Alhamdulillah Luar biasa Kita perhatikan Ini Bagian bawahnya ada buahnya Dan bagian atasnya ada buahnya Apabila Tempat ini penuh Itu 3 kilo Dan kita pun Bawa 2 wadah Nah ini pemirsa Apabila Ini penuh Bisa ditambah dengan Wadah yang ini Oke buat teman-teman Semoga hasil panen tahun ini Memuaskan Dan semoga Untuk panen di tahun berikutnya Lebih memuaskan lagi Dan semoga Dari gerakan kita Sekolah kopi Petani kopi Milenial Kestabilan Yang kita cari Itu benar adanya Oke pemirsa Ini pengambilannya Mau di Petik Langsung begini Apa dipotongin dulu Hah Kayaknya mending dipotongin dulu lah ya Nanti untuk pemetikannya Dikin jar ini Sama syudi berdua Oke Nah jadi sekarang ini Kita lakukan Pemangkasan Dan pengambilan B1 terlebih dahulu ya Gitu ya Oke teman-teman Perhatikan ya Oke Ini B3 Kita pangkas Langsung Nah ini Langsung kita pangkas dari sini Kita taruh di bawah sini Pemirsa ya Tadi sudah kita review Untuk penampakan awal Sebelum di Pangkas Sekarang ini Kita pemetikan kopi Sembari langsung Pemangkasan Perhatikan teman-teman semua Langsung kita potong yang ini Yang tadi dua ini ya Sebentar Kita ambil dulu yang ininya Biar kelihatan Dari mana pemotongannya ya Ini taruh di bawah Kita lihat Nah ini cabang yang tadi ngegantung Ya Cabang yang tadi ngegantung Filter di bawah seperti yang itu Ya Kita potong dari sini Pemirsa Ya Dari sini boleh Ada tunas tumbuh Ya Kita taruh di bawah ya Pemirsa Lalu kemudian yang satu lagi Nah ini Pemirsa Kita potong Kita taruh di bawah Buat kei bakar ya Oke Untuk yang ini B2 nya sedikit B1 nya full Tetap kita pertahankan Kita ambil As nya ini Lalu Kita ambil Buahnya Terlebih dahulu Seperti ini pengambilannya Kenapa buru-buru kita ambil Karena takutnya Terlalu lama kita Karena takutnya terlalu lama kita Metik Kopi ini Nanti Pembungaannya Tidak sempurna Pemirsa Jadi kita petik supaya Pembungaannya sempurna Soalnya terlambat Daripada yang Batang-batang yang lain Terlambat Berbeda Batang yang lain itu Udah Kembang lagi Udah 2 kali Sementara yang ini belum Lanjut Kita petik Buang kopinya Kita petikan tunas Huntingnya Siap Beres Yang ini Lanjut Oke lanjut ya Kita petik dulu Yang B1 Ini kuning Udah tua Ini kuning udah tua dia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Hai kayak lanjut pemirsa kita lanjut ya ini kita running buahnya ya ini ini berat pemirsa luar biasa ini berat betul kita arah dulu ah gitu potong lagi taruh lagi potong lagi taruh lagi lalu kemudian kita potong yang ininya dari sini ya Oke kalau posisinya sudah tertata kita pemangkasan pun enggak sulit udah dibakar deh oke kita oke belum kembali kita petik yang B satunya hai hai selamat menikmati untuk yang B2 yang tadi dipangkas sama sekali belum kita ambil kita masukin ke kinjar belum kita lihat untuk tunggu sehari ini kulitnya tipis kulit cairnya tipis buahnya seperti ini ya oke lanjut ya tunas-tunasnya biarkan boleh buang juga gak apa-apa ini pemirsa ya kelihatan ya buahnya ya saya petik cari kemudian disini ada yang kuning ya langsung kita pangkas kita lihat di bagian bawahnya ini terkena penggerat ini ya oke jelas lanjut ya lalu kemudian sembari kita melakukan pengetikan ada tunas tumbuh dipatang kita rajin ya kita harus rajin kita rapikan kembali ke pangkas-pangkas ininya kita lanjut ini B2 3 langsung kita pangkas ya ya yang itu kita taruh disini ya kita langsung rapikan cabang ininya yang ini kita petik oke wow kita rapikan dari sini oke kita petik B1 wow besar gompolannya atau pegang atau jatuh lanjut cabang satunya wow kipu banget hmm 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 oke oke kita lanjut ke cabang yang ini pemirsa kita pruning rantingnya main kita pruning yang ini pruning rapat yang ini oke lalu kemudian kita petik untuk yang ini kita biarkan terlebih dahulu kita manfaatkan ininya cabangnya ini set wih rapat 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 pemirsa tanpa jeda enak botinya langsung begini nih hmm wow wow hmm cherry kita rapatkan masih B1 ini udah seperempat kinjar pemirsa makh hujan buru-buru oke buat teman-teman perlu dikatahui bahwa cabang bahwa batang kopi ini asnya dua kiri kanan dulu sempat mau saya ganti karena posisinya sakit disini tapi Alhamdulillah sehat dan sekarang bisa jadi ikan di kebun ini keren dua ya kiri kanan lanjut kita potong yang bawah dulu oke langsung kita cabang kita potong oke nah ini wow berat kita tumbuk disini wow nah kita potong yang ininya kita gergaji oke kita taruh disini kemudian yang ini ya ya oke kemudian yang ini oke kita petik buah sedar kita pruning dulu ada ranting disini oke kita petik buahnya pemirsa ya wow Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin oke chan lagi pemirsa buru-buru bincang lagi wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah maklong pemirsa lihat ya ini B1 ini B1 ini udah setengah pemirsa hampir setengah ini posisi B1 oke kita lihat setelah kita pangkas pemirsa keadaan bagian bawahnya ngepelong dan dari cabang-cabang ini nanti akan mengeluarkan tenas-tenas baru dan kita pastikan ya untuk di tahun 2022 mudah-mudahan tidak ada penurunan kita lihat dari bakal pembungaannya wow oke ini yang B2 dan B3 pemirsa yang belum dipetik ini banyak sekali dan kita akan lakukan pematikan bersama Yudi ya hujan ya oke kita petik pemirsa hujan mahu hujan mahu hujan mahu hujan hujan hujanan kita wow 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 mantap lima duduk susah-sahun duduk susah ya baru terpal kopi nih kopi buka nih seri-seri Wow nice jangan di lemparin bersama kebawah 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 sampai nggak hujan ya muda amat hujan mau apa enak yang betul begini ya siapa yang enak saya nomor kopi janan Hai hotel hujanan iya hidup hari ini ya naik motor tusuk gunting Hai siapa yang ngantongin gunting di belakang Hai tahun tolong artis baru kita itu ya baru training training topik ding ini ya hahaha kalau nggak nyampe tiga kilo ini cepet-cepet dikit-cepet dikit-dikit Wow Oh, boleh saya tadi. Wow Aduh Ngaroi petik merah ini lewat atuh hei dan udah penuh nih merah-merahnya belajar juga tadi udah sama aja ini sedikit kemarin ujiannya udah di atas lagi lagi sampai hai 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 lungan ini kita spesialkan apa jemur ya ya spesial kan karena satu poni spesial ini ya eh eh wah ini hujan pemirsa lanjut ke gubuk ya kita bawa ini nih hasilnya nih lu disesai ini belum Hai dom Tau dah Hai Hai wadah menjadi hujan eh pemirsa lanjut ke saung nah mantap jadi dulu apinya nih coba tangan hujan kita ambil pisangnya laporan kerja di sini bisa dua woi buat semua apa bahwa semua ya iya cukup untuk kita sore nih ha ha bengeh-bengeh kita udah nyampe atas nih ya udah dipangkas 2 coba yang itu tadi masih kesini masih di terlihat dulu penuh nggak nih apa lebih YouTube prediksi saya lebih nih lebih Oh iya Wow dua-duh-duh ya di sini masih ada oke pemirsa ini kita timbang eh kita petik kita pangkas lalu kemudian kita jemur lalu kemudian kita keringkan semuanya kita pisahkan sampai Green Bean kita ingin tahu hasilnya Oke pemirsa ini ini satu kinjar seperempat kilo eh capek oi ini satu kinjar setengah ya tadi Wow luar biasa keren capek kehujanan Oke pemirsa luar biasa Alhamdulillah perjuangan kita selama satu musim ini ya menunggu hasil panen ya menunggu dari mulai dia berbunga sampai dia dipetik ya luar biasa perjuangannya keren Alhamdulillah semoga di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi daripada tahun ini tadi kita nggak bisa lama-lama mereview keadaan bahan yang akan berbunga karena marui pemirsa nah jadi eh yang pasti walaupun toh dia berbuah lebat seperti ini untuk di tahun berikutnya masih tetap ada bahannya Oke saya Ajar Amanah dan Mas Yudi pamitul diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam PKM mantap Hai pisahin karung ayam yang bagus berangkat Teguh Sari ini yang lumayan belum fikir ini pemirsa ya kita fikir nanti sampai kering wow seperempat karung batang satu batang kalau kalau enam batang satu karung berarti satu batangnya kilo ya yeah ya ya ya